Wakil Bupati Padang Pariyaman Rahmang menutup secara resmi Lomba Ceras Kur'an tingkat SD atau MI sederajat se-Kabupaten Padang Pariyaman 2023 pada Senin Petang. Penutupan Lomba Ceras Kur'an tingkat SD atau MI sederajat se-Kabupaten Padang Pariyaman ini juga dihadiri oleh General Manager Padang TV Rita Gus Feniza. Dalam sambutannya, Rahmang menyampaikan rasa bangganya terhadap putra-putri daerah Padang Pariyaman yang memiliki potensi dan ditampilkan dalam event Cerdas Kur'an yang diadakan Padang TV tersebut. Wakil Bupati Padang Pariyaman Rahmang juga mengucapkan terima kasih kepada Padang TV atas penyelenggaraan ajang tersebut yang dinilai menggali potensi anak-anak Padang Pariyaman. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari edukasi bagi anak-anak dalam mencintai kalam ilahi. Terlebih kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Padang Pariyaman yaitu Padang Pariyaman berjaya, unggul berkelanjutan dalam bidang pendidikan, dan dipertajam lagi dengan Cerdas dalam Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini rentangan waktu 8 hari kita melaksanakan Cerdas Al-Quran di Kabupaten Padang Pariyaman dengan membuahkan hasil yang luar biasa, sekolah-sekolah mengikuti lebih daripada 200 sekolah dan Alhamdulillah pada hari ini telah didapat atau diperoleh 6 besar yang nantinya akan maju ke tingkat Provinsi Sumatera Barat. Semoga Cerdas Al-Quran ini betul-betul nantinya akan bisa memandu kehidupan dari anak-anak kita yang ikut berlomba, kemudian juga kehidupan kita semua, dan para ibu guru orang tua dan pusat pemanlu juga menampakkan hasil yang luar biasa dalam event kegiatan ini. Tentunya kita bangga dengan Padang TV yang selalu membingkai kegiatan ini, selalu rutin tiap tahun kegiatan-kegiatan yang bernuansa di selanjutnya melalui Cerdas Al-Quran. Diketahui pada Grand Final di hari terakhir Cerdas Al-Quran tingkat SD atau MI sederajat se-Kabupaten Padang Pariaman 2023 ini, SDIT Nur Hidayah Tim 2 keluar sebagai juara 1 dan untuk juara 2 diperoleh oleh SDN 13-7 Koto Sungai Syariah, serta untuk juara 3 diraih oleh SDN 05-2 kali 11 Kayu Tanam. Kena meragui yang sampai ke Grand Final ini nantinya dipastikan akan lolos untuk berkompetensi pada Cerdas Al-Quran tingkat Provinsi yang akan digelar di Kantor Gubernur Sumatera Barat.